Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama si Hadi di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah jenazah temanku Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mas Faisal Aplansa Nantinya kalian juga bisa mengunjungi internet beliau secara langsung di webpad beliau ya teman-teman Yuk daripada kita lama-lama daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Suatu malam Andi dikejutkan oleh suara telepon Dari layar handphonenya terlihat bahwa panggilan itu berasal dari temannya Namun ketika Andi mengangkatnya ia semakin kaget Yang berbicara Di sana itu bukanlah teman Andi itu Melainkan orang lain Yaitu seorang dokter dari rumah sakit di pesisir kota Dokter itu mengabarkan padanya bahwa hari teman sekosan Andi mengalami kecelakaan yang hebat dan nyawanya tidak tertolong Kengerian langsung menerkam jantung Andi Menyambar seperti listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Belum selesai ketakutan yang teratasi Telepon lain datang dari nomor yang tidak dikenali Tanpa banyak pertimbangan lagi Andi segera mengangkat telepon kedua itu Dan benar dugaannya Itu adalah nomor orang tua hari yang ada di desa Ibu hari menangis terseduh-seduh Beliau sepertinya sudah mengetahui kabar itu lebih dulu Ibu hari meminta tolong pada dokter rumah sakit itu untuk menghubungi Andi Tentu saja posisi Andi saat ini jauh lebih mungkin untuk segera menuju rumah sakit Andi tahu Ia harus ke sana dan membantu sebisanya Jaraknya dari kos Andi dan juga hari cukup jauh Sekitar 1,5 jam ia tempuh hingga akhirnya sampai di rumah sakit kecil di pinggiran kota itu Tepat pukul 20.30 atau setengah 9 malam Akhirnya Andi memarkirkan motornya di alaman depan rumah sakit Kesunyian alaman depan itu membuat Andi sedikit takut Namun cahaya ruangan UGD yang terang memancar dari balik kaca transparannya Membuatnya memberanikan diri untuk masuk Di dalam UGD Andi langsung disambut oleh seorang perawat wanita Yang menanyakan keperluannya dengan santun Senyum cantiknya itu langsung berubah terkejut ketika Andi menyebutkan nama hari Atas nama tuan hari Sudah ada di belakang kan Jawabannya dengan begitu gugup Aku tidak perlu memberitahu kalian apa yang dimaksud belakang itu kan Ya sudah sangat jelas Hari sudah dimasukkan ke kamar jenazah atau kamar mayat Takut sedih dan juga bingung Bercampur menjadi satu dalam pikiran Andi Kalau perawat cantik itu membawa Andi menuju kamar mayat Sebenarnya ia tidak berani melihat kondisinya Namun ya aku bisa apa di situasi seperti ini Gumam Andi Dengan terpaksa akhirnya ia masuk ke dalam ruangan itu Disana ada dua jenazah yang terpucur kaku di masing-masing meja besinya Kedua mayat itu tertutup kain putih panjang Dan di bagian muka kain itu membekas percak darah pada keduanya Perawat cantik itu kemudian membawa Andi menuju mayat yang berada di kanan Perlahan ia membuka kain putih itu Andi sedikit memalingkan muka karena takut dan juga cici Namun ia dapat melihat bagaimana hancurnya wajah hari Bola mata sebelah kirinya menggantung keluar penuh darah Dan bola mata sebelah kanannya sudah tidak ada Rang bawahnya patah Ia ke arah kanan Dan lidahnya terjulur keluar begitu mengerikan Hanya butuh waktu beberapa detik saja Andi sudah tidak tahan melihat penampakan itu Ia segera menyuruh perawat cantik itu untuk kembali menutupnya dengan kain putih Meski wajahnya hancur Tetapi dari baju, bentuk muka, warna kulit, serta potongan rambut Andi sudah bisa memastikan itu adalah hari Perawat itu kemudian mengarahkannya kembali ke UGD Sambil menjelaskan perkas-perkas yang harus diurus Dan beberapa biaya yang harus dibayar Meski uang Andi tidak seberapa banyak tetapi ia tidak memperdulikan itu Andi justru meminta disiapkan ambulans segera untuk mengantarkan jenazah hari ke desa Andi sungguh sadih melihat apa yang terjadi pada hari Bagaimana bisa? Andi ingat tadi sore hari permamitan pada aku untuk pulang ke desanya Seperti biasa, setiap malam jumat seperti ini hari selalu pulang ke desa menggunakan motor Meski perjalanan yang ditempuh bisa sampai 5 jam Ia tetap menekat pulang Dan akan kembali lagi ke kosan di minggu malam Rutinitas seperti ini sudah biasa Andi temui selama tinggal satu kos dengan hari Tetapi Andi tidak akan menyangka sore itu adalah terakhir kalinya hari perpamitan kepadanya Andi tidak merasakan firasat apa-apa Ia kira Semua akan aman-aman saja Toh hari sudah sering menempuh perjalanan jauh seperti itu Melihat dari telepon yang Andi terima pukul 8 malam tadi Dan dari jarak tempuh menuju ke rumah sakit ini sekitar 1,5 jam Berarti mayat hari terlambat ditemukan Karena ia berangkat pada sore hari Ada jeda paling tidak sekitar 2-3 jam sebelum mayatnya ditemukan dan dibawa kemari Kemungkinan ia ditabrak dalam perjalanan antara kos dan rumah sakit ini Begitulah yang coba dianalisa oleh Andi Sambil terus berpikir Andi terus menandatangani berkas-berkas rumah sakit yang sudah disuguhkan padanya itu Mengirim jenazah hari ke orang tuanya memang harus diutamakan Saat Andi sibuk membaca satu persatu dokumen yang terjejar di meja Ia juga sambil mendengarkan cerita dari dokter UGD rumah sakit di hadapannya Ia adalah dokter yang menelponnya tadi Sesuai dugaan Dokter itu menceritakan bahwa jenazah hari ditemukan di pinggir jalan raya Dengan kondisi sudah tidak bernyawa sekitar pukul setengah 8 malam Dengan cepat warga sekitarnya menemukan hari langsung membawanya kemari Berikut motornya yang tidak kalah hancur Motor itu kini berada di tangan polisi setempat Dan Andi diminta untuk kesana apabila ingin mengambil motor itu Ia kemudian menanyakan perial penabrak yang membuat hari itu tewas Sayangnya Menurut polisi Jalanan itu begitu sepi ketika petang dan juga kurang penerangan Sehingga tidak ada yang tahu siapa penabraknya atau bagaimana hari bisa tertabrak Hal itu membuat Andi semakin sedih Sungguh malang nasib hari Dokter itu kemudian menambahkan bahwa polisi itu tidak menunggunya Karena awalnya Dokter dan juga polisi itu mengira keluarga hari jauh di desa Sehingga akan butuh waktu lama untuk bisa kemari Sepertinya polisi tidak mendapat info bahwa ada Andi Teman hari yang tinggal di kota Ya tidak apalah Yang penting jenazah hari harus segera sampai ke rumahnya di desa Dan segera dimakamkan Setelah selesai mengurus semua berkas dan membayar sejumlah uang Andi akhirnya menelepon kembali ibu hari Ditelepon ibu hari berkata bahwa ia sudah menyiapkan semuanya Untuk menyambut jenazah hari Mendengar hal itu Andi kemudian mengatakan bahwa jenazah hari akan segera dikirim dengan ambulan secepatnya Sambil terisak ibu hari berterima kasih pada Andi Karena bila bukan karenanya Ia tidak tahu lagi siapa yang dapat menolong hari Dan mengurus semuanya Andi merasa tidak melakukan apa-apa Seandainya ia bisa menolong mungkin sore itu Ia akan menghalangi hari untuk pulang Tetapi ya semua sudah terjadi Ya bagaimana Yang tersisa Kini hanyalah duka mendalam di hati kedua orang yang saling menelepon itu Sambil menunggu pihak rumah sakit menyiapkan pemberangatan jenazah hari Andi dengan setia menunggu di ruang tunggu dekat kamar mayat Sambil menyandarkan bunggungnya ke kursi Ia mulai melamun memikirkan bagaimana setelah ini Andi memutuskan untuk ikut ambulan ke desa hari Ia merasa tidak enak Ia merasa tidak enak bila mengirimkan hari saja Andi lalu membuka smartphone-nya Dan mulai mencari di maps letak desa Andi Jaraknya kurang lebih 4-5 jam perjalanan bila naik ambulan Andi lalu melirik ke arah jam digital yang tertera di smartphone-nya Saat ini pukul 9 malam tidak terasa Sudah setengah jam Andi ada di rumah sakit ini Beberapa menit berlalu Namun belum ada tanda-tanda jenazah hari dikeluarkan dari kamar mayat Mungkin mereka butuh waktu untuk menyiapkan ambulan dan sebagainya Maklum rumah sakit ini kecil Bahkan Andi menduga mereka hanya punya satu buah ambulan saja Kemudian Andi membucamkan matanya Berusaha beristirahat Karena ia tahu Sebentar lagi dirinya akan menembuh perjalanan yang cukup jauh Di saat Andi tertidur Seorang petugas rumah sakit masuk ke dalam kamar mayat Tidak lama kemudian laki-laki tua itu Kemudian mendorong kerana mayat yang berisi jenazah hari Dengan acu petugas tua itu langsung membawanya Menuju ambulan yang sudah terparkir di halaman depan rumah sakit Kemudian Dipantu oleh sopir ambulan serta seorang perawat laki-laki muda Petugas tua itu memasukkan jenazah hari ke bagian belakang ambulan Coba dimasukkan kang Sebentar lagi saya bertukar jaga Kelu petugas tua itu Perawat laki-laki itu dengan buru-buru mengangkat jenazah hari Dan kemudian memindahkannya ke berangkar ambulan Setelah memastikan polisi dan juga keamanannya Perawat itu kemudian memberi isyarat pada pak sopir Sopir ambulan yang berkepala pedag itu kemudian naik Dan juga mulai menyalakan mesin ambulan Dan ketika si perawat laki-laki itu sudah duduk di kursi penumpang di sampingnya Ambulan itu langsung pergi meninggalkan rumah sakit Meninggalkan Andi yang masih tertidur Satu jam setelah itu barulah Andi terbangun Di tengah suasana sunyi lorong kamar mayat rumah sakit yang semakin malam Andi nampak kebingungan karena jenazah hari tidak kunjung disiapkan menurutnya Ia lalu memutuskan untuk pergi ke ruang UGD lagi Untuk menanyakan hal tersebut Andi sedikit kaget ketika masuk ke dalam UGD Seluruh pegawainya sudah berganti Dokter laki-laki meneleponnya tadi Kini berubah menjadi dokter wanita Dan perawat wanita cantik yang membantunya mengurus berkas tadi Sudah berganti orang juga Begitu juga petugas-petugas yang lain yang ada disitu Nampaknya Andi tertidur terlalu lama Sampai-sampai petugas di rumah sakit itu sudah melakukan pergantian jaga Tentu sif sore sebuah rumah sakit berakhir pukul 9 tadi Dan kini berganti ke sif malam Meski begitu Andi tetap mengampiri mereka dan menanyakan perial jenazah temannya Dokter wanita itu nampak bingung ketika Andi menanyakan persiapan keberangkatan jenazah hari Ia merasa tidak diberi operan oleh dokter laki-laki sebelumnya Wajah Andi berubah kecewa Tentu saja Ia merasa jenazah hari ditelantarkan Padahal ia sudah membayar semua biaya yang diperlukan untuk kepindahannya Melihat kekecewaan di wajah Andi Dokter wanita itu Lalu menyuruh salah satu petugas untuk segera menuju kamar mayat dan menyiapkan segalanya Petugas laki-laki muda itu langsung bergegas pergi menuju ke kamar mayat Andi yang setengah menahan emosi kemudian memutuskan untuk mengikuti petugas itu Ia khawatir tugas ini lagi-lagi diperlama oleh pihak rumah sakit Dalam berjalan dan menuju ke kamar mayat Petugas laki-laki itu meminta maaf Bapak petugas sebelumnya petugas laki-laki tua yang bekerja di sif sore itu tidak memberitahu apa-apa soal hari Hampir saja Andi membentak Namun Terhalang karena tiba-tiba smartphone Andi ini berdering Halo assalamualaikum Waalaikumsalam nak Andi Alhamdulillah nak hari sudah sampai Ibu terima kasih sebesar-besarnya ya Sudah mengurus semuanya Ucap ibu hari yang menelpon Oh alhamdulillah bu Aduh maaf Andi tadi ketiduran di rumah sakit Padahal Andi ingin sekali ikut bu Tidak apa-apa nak Andi Ibu sudah berterima kasih sekali nak Andi Mau mengurus hari Mohon doanya ya nak Semoga hari tenang Ibu hari kemudian terisak sebentar Insya Allah Pagi ini hari akan dimakamkan Andi turut berduka cita ya bu Ibu dan juga keluarga yang tabah ya Insya Allah Andi akan menyusul ke sana Habis ini Andi berangkat Setelah berbincang-bincang kecil Akhirnya ibu hari mengakhiri telepon itu Andi sedikit menengus kesal Sepertinya petugas rumah sakit Sif sebelumnya Langsung saja mengirimkan jenazah hari Memang Andi sebenarnya tidak Mengutarakan pada mereka Bahwa ia akan ikut juga Ia baru saja memutuskan hal itu Ketika menunggu tadi Wajar bila petugas rumah sakit tidak tahu Sepertinya Andi juga salah paham Pada petugas rumah sakit Sif malam ini Andi kemudian nendak Menyusul petugas laki-laki itu Terlanjur masuk ke dalam kamar Mayat mendahulunya Sambil berpikir bagaimana caranya Pergi ke desa hari Malam-malam seperti ini Tidak ada anggutan umum yang tersedia Apakah aku harus naik motor ke sana Andi lalu melirik jam di smartphone-nya Pasti butuh waktu 4-5 jam Loh, tunggu dulu Andi menjengit kaget Sambil terus menatap layar smartphone-nya Seolah tidak berjaya Saat itu masih pukul 21.45 Jelas saja Andi menjengit kaget Belum ada sejam sejak Andi tertidur Bagaimana bisa jenazah hari sudah sampai di sana Dengan cepat sekali Andi langsung menelepon ibu hari kembali Halo bu Assalamualaikum bu Jenazah hari sudah di sana Waalaikumsalam nak Gimana nak Jenazah hari bu Jenazah hari beneran sudah di sana Sudah nak Kenapa emangnya Ini sedang dimandikan Bu Andi baru saja selesai mengurus jenazah hari Sejam yang lalu Gak mungkin bu Satu jam sudah sampai di sana Loh Tapi Tapi beneran Itu hari bu Tanya Andi setengah membentak Tetapi tidak ada respon dari ibu hari Sepertinya ia terkejut Kemudian terdengar suara kerumunan orang lalu Sambungan telepon itu terputus Andi yang begitu bingung Nampak berpikir keras Apa jangan-jangan Memang sudah diantar Tapi Gak mungkin bisa secepat itu Gumamnya Atau mungkin Ketika ia sibuk Mengurus berkas jenazah hari Sudah langsung dikirim Tetapi ya tetap saja Cukup mustahil Untuk sebuah ambulan Melaju hanya dalam waktu Satu setengah jam Hingga sampai ke desa Yang letaknya Dua ratus kilometer Andi lalu Memutuskan Untuk menyusul petugas Lagi-lagi muda tadi Hedak menanyakan jam Berapa jenazah Andi diantar Meski Andi Sengsi Petugas itu tahu Ya karena Sepertinya ada Miskomunikasi Antara petugas muda itu Dengan petugas tua sebelumnya Jelas saja Petugas tua Tidak memberitahu Apa-apa padanya Karena jenazah hari Memang sudah diurus Dan sudah diberangkatkan Meski masih sulit Berjaya Sepertinya Disitulah letak kesalahannya Namun Ketika kaki-kakinya Hendak melangkah maju Betapa terkejutnya Andi Melihat petugas muda itu Sudah keluar dari kamar mayat Dengan membawa Sebuah kerana mayat Kang Itu Jenazah siapa? Tanya Andi Terbata-bata Loh Jenazah teman A Kang Tengah Pujamnya Sambil menunjukkan Label jenazah yang tergantung Di pinggir Meja keranda Di kartas label kecil itu Tertulis jelas Nama hari Karena tidak berjaya Andi Langsung membuka Keranda itu Dan kemudian Menyingkap Kain putih Yang menutupi Saat itu Andi Melihat sendiri Jenazah yang Wajahnya hancur Pola mata sebelah kirinya Menggantung keluar Penuh darah Dan pola mata sebelah kanannya Sudah tidak ada Rang bawahnya Patah ke arah kanan Dan lidahnya Terjulur keluar Begitu Mengerikan Jelas-jelas Itu adalah Jenazah hari Andi Padahal itu Langsung terjatuh Ke lantai Matanya melotot Tajam ke arah Jenazah itu Petugas laki-laki Muda itu Langsung heran Dan memampak Andi Yang tabu ya kang Bukan kang Bukan itu Andi nampak Begitu gugup Bibirnya Berkementar hebat Andi lalu Menceritakan Mengenai Telepon Ibu hari tadi Petugas itu Ikut kaget Bercampur bingung Ia lalu Meninisiatif Mentelepon Petugas tua sebelumnya Tentu hanya Petugas itu Yang tahu Apakah Jenazah hari Sudah dikirim Atau belum Ketika Tersambung Petugas Petugas muda itu Langsung membentak Keras lawan Bicaranya Awalnya Wajahnya Memerah Karena padam Namun Securus kemudian Espresinya Berubah takut Bagaimana tidak Menurut Petugas tua Sip sore Jenazah hari Sudah diantarkan Sekitar jam 9 lebih Tepat sebelum Ia mengakhiri Sip sorenya Berkali Berkali Petugas muda Itu Memastikan Namun Petugas tua itu Presi keras Karena memang Dirinya sendirilah Yang memasukkan Jenazah hari Kedalam ambulan Terus Kang Ini Jenazah siapa Ini hari Kang Hari teman saya Tentang Andi Sebentar Kang Saya coba Pastikan ke driver Ambulannya dulu Mungkin ada yang salah Sabar dulu Kang Sabar Ucap petugas muda itu Berusaha Menenangkan Andi Meski Dirinya sendiri Juga begitu panik Mendengar ucaman itu Andi berusaha Menenangkan diri Mungkin Jenazah hari Tertukar Dan Oh ya Kang Tadi Saya lihat Ada dua jenazah Di dalam Mungkin Keliru Di bawah Ini Itu Satu-satunya Jenazah yang ada Di dalam Kang Lagipula Namanya Bener kan Kembali Jantung Andi Seperti Berhenti Berdatak Petugas muda itu Kemudian Kembali Menekan-tekan Layar Smartphone Yang berusaha Menghubungi Driver Ambulan Rumah Sakit itu Saat itu Sang driver Ambulan Berkepala Botak Ditemani Dengan Seorang Berwat Muda Sedang Dalam Perjalanan Menuju Desa Hari Sesuai Dengan Yang Diinstrusikan Kepada Mereka Betapa terkejutnya Mereka berdua Ketika Petugas muda itu Mengabari bahwa Kemungkinan mereka Salah membawa Jenazah Dengan Singgap Driver Ambulan Itu Langsung Memberhentikan Kendaraannya Dimikir Jalan Yang Sepi Kemudian Mereka Berdua Mengajak Jenazah Yang Dibawanya Itu Gimana Si Ini Beneran Atas Nama Tuhan Hari Ayah Yai Botak Driver Itu Dari Telepon Suara Botakan Itu Cukup Keras Sampai Andi Dengan Mudah Mendengarnya Coba Disuruh Fotokan Jenazah Hanya Kang Ucap Andi Memberi Ide Ide Itu Langsung Disampaikan Pada Sang Driver Dan Setelah Beberapa Saat Driver Berkepala Botak Itu Memberikan Foto Dan Video Singkat Dari Cat Pada Petugas Muda Tersebut Dengan Tangan Yang Bergetar Petugas Itu Menunjukkan Hasil Jepretan Sang Driver Pada Andi Yaitu Foto Jenazah Hari Lengkap Dengan Kertas Identitas Yang Pertuliskan Hari Petugas Muda Itu Dan Juga Andi Saling Melotot Satu sama Lain Mata Mereka Berdua Kemudian Mengarah Ke Jenazah Di Hadapan Mereka Jenazah Hari Dengan Bagian Dan Identitas Yang Jelas Ya Tuhan Gila Gak Mungkin Lah Gak Mungkin Cerit Andi Begitu Histeris Kang Coba Fotoin Wajahnya Kang Ucap Petugas Muda Itu Dengan Bergemetar Ia Tidak Juga Percaya Dengan Semua Ini Ayan Naon Gedeng Pisang Abdi Foto-foto Jenazah Di Tengah Jalan Malu Teh Kalau Dilihat Orang Ucap Driver Berkepala Bodak Menolak Buntan Kang Masalahnya Disini Ada Jenazah Identitasnya Juga Hari Ucapan Ucapan Langsung Membuat Mata Sang Driver Terbelalak Dibantu Oleh Perawat Buda Itu Ia Lalu Membuka Ikatan Tali Pocong Di Leher Dan Kepala Jenazah Hari Untuk Menambahkan Wajahnya Dengan Dekat Di Tengah Jalan Pinggiran Kota Yang Sunyi Itu Sebuah Ambulan Berhenti Dengan Sopir Dan Penumpangnya Tengah Memfoto Jenazah Yang Mereka Antar Dengan Susah Payah Foto Itu Akhirnya Berhasil Diambil Dan Segera Dikirimkan Ke Smartphone Petugas Muda Yang Ada Di Rumah Sakit Andi Yang Tidak Sabar Itu Mendongak Menginyai Foto Yang Dikirimkan Driver Itu Kedua Orang Terkejut Setengah Mati Ya Ketika Melihat Foto Jenazah Yang Hancur Persis Seperti Jenazah Yang Ada Di Sebelah Mereka Petugas Muda Itu Kemudian Menarik Tangan Andi Dan Berlari Menjauhi Jenazah Itu Menuju Kelorong Arah UGD Wajah Petugas Itu Begitu Ketakutan Sampai Keringat Percucuran Membasai Belipisnya Andi Menarik Ia Lalu Mengetikan Petugas Itu Bentar Itu Setan Kan Jenazah Itu Setan Memedi Ucapnya Sambil Melotot Ke Arah Kereta Jenazah Yang Tergeletak Di Jalanan Di Depan Ruang Tunggu Tunggu Dulu Jangan Negatif Tingling Dulu Agang Lihat Tendiri Fotonya Sama Tapi Wajahnya Hancur Belum Tentu Andi Berusaha Berpikir Secara Rasional Meski Badannya Begitu Kemetaran Petugas Muda Itu Kemudian Terdiam Sejenak Setelah Mendengarkan Ucapan Andi Tadi Ia Mungkin Mungkin Merasa Ucapan Andi Ada Benarnya Kita Telepon Driver Ambulan Tadi Dulu Kang Ya Kita Luruskan Masalah Ini Apalagi T Yang Mau Diluruskan Kang Sudah Jelas Jelas Itu Mamedi Kali 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 Kengerian Kembali Menerkam Hingga Ketulang Tulang Ibu Andi Mengirimkan Sebuah Video Singkat Dimana Disana Terlihat Jenazah Hari Yang Sudah Dimandikan Dan Disucikan Ya Jenazah Yang Wajahnya Rusak Itu Namun Kini Bulan Mata Dan Rahanya Sudah Diupayakan Dikembalikan Ke Posisi Semula Andi Langsung Menyambar Tombol Telepon Dan Segera Menghubung Ibu Hari Sambil Menunggu Ibu Hari Mengangkat Teleponnya Ia Dengan Membentak Menanyakan Tentang Ciri-ciri Driver Ambulan Yang Mengantar Jenazah Hari Tadi Dengan Sedikit Bingung Petugas Muda Menjawab Sesuai Dengan Ciri-ciri Driver Ambulan Satu-satunya Di rumah Sakit Ini Yaitu Seorang Pria Sedikit Gemuk Dan Berkepala Botak Begitu Teleponnya Tersambung Andi Langsung Berbicara Bertubi-tubi Kepada Ibu Hari Ia Tentu Menanyakan Terkait Ciri-ciri Driver Ambulan Yang Mengantarkan Jenazah Hari Itu Entah Apa Yang Diucapkan Ibu Hari Pada Andi Tapi Kini Tatapan Wajahnya Begitu Kosong Menatap Lantai Tangan Andi Begitu Lemas Ketika Menyodorkan Smartphone Yang Masih Terhubung Dengan Telepon Ibu Hari Seolah Tau Apa Yang Andi Maksud Petugas Muda Langsung Menyambar Smartphone Itu Halo Ini Betul Dengan Ibunya Almarhum Bapak Hari Ia Kang Jenazah Anak Saya Sudah Sampai Ayah Naun Kang Sampai Iya Kang Ayah Naun Nularus Yang Bener Teh Maksud Abditeh Tadi Yang Antara Driver Botak Itu Iya Kang Driver Botak Kini Pandangan Petugas Muda Itu Juga Melotot Tidak Karuan Mendengar Penuturan Ibu Hari Di Telepon Tentu Sangat Aneh Bagaimana Bisa Driver Yang Baru Saja Berangkat Sekitar 15 Menit Yang Lalu Sudah Sampai Di Tempat Yang Jarak Sangat Jauh Sekali Ia Kemudian Kembali Melirik Ke Arah Mayat Yang Mereka Biarkan Tergeletak Di Atas Keretanya Di Lorong Ruang Tunggu Kemudian Memejamkan Matanya Petugas Muda Itu Terlihat Begitu Ketakutan Dan Frustasi Terlebih Lagi Andi Sebenarnya Apa Yang Sedang Terjadi Namun Belum Sempat Otak Mereka Berdua Mencerna Semua Hal Enek Ini Kegaduhan Terdengar Dari Ruang UGD Petugas Muda Yang Ketakutan Itu Kemudian Meninggalkan Andi Yang Masih Mematung Pergi Masuk Kedalam UGD Baru Beberapa Detik Saja Petugas Itu Masuk UGD Ia Kemudian Kembali Keluar Ia Berjalan Muntur Dan Terjunggal Beberapa Kali Memeidi Memeidi Petugas Muda Itu Kembali Menceriti Steris Membuat UGD Yang Gaduh Mencerit Semakin Ricu Andi Yang Dari Tadi Mematung Akhirnya Teralihkan Perhatiannya Petugas Muda Itu Terus Menerus Berjalan Muntur Sampai Terseok Di Lantai Kemudian Kembali Menuju Ke Janazah Hari Di Lorong Memeidi Ngilmu Dukun Siak Ucapnya Sambil Mengutuk Ke Arah Janazah Hari Andi Yang Penasaran Dengan Tinggal Aneh Petugas Muda Itu Lantas Mengampirinya Hampir Saja Ia Memukul Petugas Muda Itu Karena Berani Mengina Janazah Temannya Namun Suara Kegaduhan Di UGD Membuat Perhatian Teralih Andi Lalu Masuk Kedalam UGD Untuk Melihatnya Terlihat Perawat Sif Malam Dan Dokter Perempuan Tengah Memeriksa Seseorang Yang Terkabar Di Atas Pet Pemeriksaan Di Sekitarnya Terlihat Beberapa Pemuda Desa Yang Bergerumun Kenapa Ini Kang Kecelaka Ante Wacam Salah Satu Pemuda Desa Itu Dokter Perempuan Sif Malam Itu Kemudian Mengambil Dan Mengasih Kondisi Orang Yang Sudah Tidak Bernyawa Itu Udah Nggak Ada Jawab Dokter Perempuan Itu Datar Ia Kemudian Pergi Berlalu Kembali Ke Meja Pemeriksa An Ia Sedangkan Berawat Itu Langsung Mempersiapkan Untuk Membawa Jenazah Itu Ke Kamar Mayat Beberapa Pemuda Desa Itu Berampuran Ada Yang Keluar UGD Ada Yang Dipanggil Oleh Dokter Perempuan Itu Untuk Diminta Keterangan Namun Mata Andi Sudah Terfokus Pada Jenazah Itu Wajah Jenazah Itu Tertutupi Oleh Punggung Sang Perawat Sehingga Ia Memutuskan Untuk Mendekat Tetapi Ketika Ia Hendak Mengajak Wajah Jenazah Itu Seorang Polisi Datang Dan Langsung Mendekati Jenazah Itu Loh Teh Ini Kan Jenazah Yang Tadi Saya Kira Kecelakaan Baru Belum Diantarkah Dokter Dan Perawat Itu Menatap Sang Polisi Terheran Terlebih Andi Ia Langsung Berlari Dan Menarik Bondak Perawat Itu Agar Dapat Melihat Wajah Jenazah Itu Dengan Jelas Ya Wajah Hancur Jenazah Hari Untuk Kesekian Kalinya Wah Sore Itu Hari Perpamitan Pada Andi Untuk Pulang Ke Desa Kemudian Malamnya Pukul Delapan Ia Dikejutkan Oleh Dua Telepon Dari Dokter Rumah Sakit Dan Ibu Hari Perihal Kecelakaan Yang Menibah Hari Setengah Jam Kemudian Andi Sama Di Rumah Sakit Dan Melihat Jenazah Hari Kemudian Ia Mengurus Semua Berkas Pengiriman Jenazah Hingga Tepat Pukul Sembilan Malam Karena Kelelahan Andi Tertidur Di Ruang Tunggu Hingga Tidak Menyadari Seorang Petugas Tua Telah Mengeluarkan Jenazah Hari Dan Memasukkannya Kedalam Ambulan Driver Berkepala Bodak Dan Seorang Perawat Muda Kemudian Langsung Memperangkatkan Jenazah Itu Menuju Desa Andi Kemudian Terbangun Dalam Keadaan Bingung Pada Pukul 21 45 Menit Ia Yang Sebenarnya Ingin Ikut Mengantarkan Jenazah Hari Justru Tidak Tahu Kalau Saat Itu Jenazah Sudah Berangkat Karena Itulah Andi Memutuskan Untuk Pergi Ke Ruang UGD Tetapi Disana Ia Melihat Petugas UGD Semuanya Sudah Berganti Ke Sif Malam Karena Merasa Tidak Diberitahu Tentang Jenazah Bernama Hari Memang Saat Itu Segala Urusan Medis Dan Administratif Jenazah Hari Sudah Selesai Berusaha Mengecek Ke Kamar Mayan Andi Yang Ikut Menemani Mengecek Sempat Akan Marah Pada Seorang Petugas Muda Namun Ia Dikejutkan Dengan Telepon Dari Ibu Hari Ibu Hari Berkata Bahwa Saat Itu Jenazah Hari Sudah Sampai Di Desanya Di Tengah Upaya Andi Dan Petugas Muda Itu Untuk Melacak Yang Mana Jenazah Hari Sekali Lagi Mereka Dikejutkan Dengan Datangnya Jenazah Hari Lagi Yang Dibawa Oleh Beberapa Pemuda Desa Pada Pukul 10 Malam 3 Jam Setelah Itu Di rumah Hari Ibu Hari Dan Seluruh Warga Desa Yang Tengah Membacakan Doa Pada Jenazah Hari Yang Sudah Tiba Pada Pukul 21 45 Sebelumnya Dikejutkan Oleh Kedatangan Mobil Ambulan Yang Sama Lagi Yang Lagi Membawa Jenazah Hari Ibu Dan Juga Keluarga Hari Yang Lain Mencerit Ketakutan Warga Desa Beramburan Meninggalkan Acar Pengajian Itu Karena Melihat Ada Dua Jenazah Yang Sama Driver Ambulan Berkepala Botak Itu Dengan Kemataran Menelepon Ke Rumah Sakit Menceritakan Semua Kejadian Aneh Itu Namun Dokter Perempuan Yang Mengangkat Teleponnya Tidak Dapat Berkata Apa Karena Saat Itu Di Rumah Sakit Juga Ada Dua Jenazah Hari Yang Sama Keesokan Paginya Terlihat Puluhan Polisi Tengah Sibuk Mencari Sesuatu Di Pematang Sawah Di Pinggara Jalan Di Pesisir Kota Jalanan Itu Tempat Dimana Warga Menemukan Jenazah Hari Sebanyak Dua Kali Sungguh Hal Yang Mustahil Untuk Andi Petugas Mudasif Malam Perawat UGD Yang Berjaga Malam Itu Namun Sepertinya Hal Ini Tidak Mengherankan Bagi Ibu Hari Sebagai Seseorang Yang Menyuruh Polisi Polisi Itu Untuk Mencari Jenazah Anaknya Kembali Ibu Hari Memiliki Alasan Yang Kuat Pancar Rupa Adalah Satu Ajan Ilmu Hitam Yang Dapat Memperbanyak Wujud Seseorang Secara Goib Menjadi Lima Rupa Menurut Ibunya Hari Menguasai Ilmu Sesat Ini Dan Sering Menggunakannya Dalam Kehidupan Sehari Menurut Ibu Hari Salah Satu Sosok Pancar Rupa Hari Selalu Ada Di Rumah Sedangkan Hari Yang Asli Bekerja Di Kota Itulah Mengapa Hari Bisa Pulang Pergi Dalam Waktu Yang Singkat Naik Motor Setiap Minggunya Entah Kemana Sosok Hari Yang Asli Saat Itu Andi Pun Tidak Tahu Begitu Juga Pagi Ini Ibu Hari Percaya Bahwa Janasa Anaknya Yang Asli Masih Belum Ditemukan Sosok Pancar Rupanya Lah Akan Terus Muncul Menandakan Bahwa Sang Empunya Ingin Segera Ditemukan Awalnya Semua Tidak Ada Yang Percaya Dengan Ucapan Ibu Hari Itu Namun Ketika Salah Satu Anjing Belajak Polisi Menggongkong Keras Ke Arah Berulah Mereka Semua Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Sosok Jenazah Hari Yang Kelima Yang Merupakan Wujud Aslinya Ditemukan Dalam Kondisi Persis Dengan Ke Empat Jenazah Pancar Rupanya Saat Itu Juga Empat Jenazah Pancar Rupanya Hari Yang Ada Di Desa Dan Di Kamar Maya Termas Sakit Tiba-tiba Menghilang Secara Ajaib Menandakan Bahwa Ajian Pancar Rupa Milik Hari Sudah Berakhir Dan Ia Benar-benar Mati Segera Jenazah Hari Yang Asli Langsung Dibawa Pergi Dan Dimakamkan Dengan Layak Di Desanya Hari Beserta Seluruh Kisah Mengerikan Ini Kini Sudah Tergubur Dalam-dalam Di Bawah Tanah Suatu Saat Semua Orang Akan Lupa Bahwa Desa Modern Ini Masih Ada Orang Yang Mempelajari Ilmu Hitam Milik Prabu Siluang Itu Dan Ceritapun Akhirnya Semuanya Berakhir Sama Disini Terima kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyikmati Video Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Cerita Kali Ini Ingat Semua Nama Sudah Disamarkan Karena Itu Merupakan Privasi Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Dan Yang Baru Mampir Juga Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Karena Dengan Itu Sekaligus Kalian Mendukung Channel Ini Dan Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Kali Ini Karena Kalian Akan Terus Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Banyak Sekali Pembelajaran Yang Dapat Kita Ambil Dari Cerita Kali Ini Intinya Yang Baik Kita Ambil Yang Buruk Kita Buang Jauh Jauh Dan Jangan Sampai Kita Melakukan Ataupun Memiliki Ataupun Kita Menggunakan Ilmu Hitam Seperti Itu Ya Teman Karena Itu Benar Mungkin Dilarang Oleh Agama Juga Ini Pokoknya Kalian Bisa Mengambil Sesuatu Hal Yang Baik Dari Cerita Kali Ini Yang Buruk Kalian Buang Jauh Dan Jadikan Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya Sekian Teman Kurang Lebih Jangan Maaf Apabila Manya Salah Kata Ataupun Artikulasi Kurang Jelas Dalam Membacakan Cerita Kali Ini Saya Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Tetap Stay Jun Terus Di Channel Ini Terima Kasih Atas Dukungan Kalian Video Ini Saya Airi Saya Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima